Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pandemi COVID-19 yang terjadi, memang benar-benar telah melumpuhkan banyak sektor bisnis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Banyak sektor ekonomi yang terkena dampak dari adanya pandemi ini. Para pengusaha bis, baik itu bis akap maupun bis pariwisata, sama-sama terkena imbas dari adanya pandemi ini. Dengan terdampaknya dunia pariwisata, secara otomatis para pengusaha bis pariwisata juga mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak dari para pengusaha bis pariwisata, akhirnya terpaksa menjual asetnya untuk bertahan. Sementara sopir dan kernet dari bis-bis pariwisata, banyak yang beralih profesi untuk sekedar bertahan hidup. Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal pandemi. Salah satu solusi yang diambil oleh para pengusaha bis pariwisata pada saat ini, diantaranya adalah dengan menerjunkan armada bisnya di jalur antar-kota antar-provinsi atau akap. Hal ini terpaksa dilakukan, agar para pengusaha ini bisa bertahan, serta bisa menjalankan armadanya dan mendapat penghasilan. Beberapa perusahaan otobis, yang selama ini telah malang melintang di jalur pariwisata, satu persatu mulai membuka jalur bis antar-kota antar-provinsi. Sebut saja Pandawa 87, 27 Trans, Almuna Trans, dan ada beberapa perusahaan bis lainnya. Terjunnya para pengusaha bis pariwisata di jalur antar-kota antar-provinsi, menambah warna dan persaingan di jalur akap. Inovasi-inovasi yang dilakukan para pemain baru di jalur akap, mau tidak mau harus direspon, dengan perbaikan pelayanan, bagi para pemain lama di jalur akap. Pada tanggal 25 Juli yang lalu, perusahaan otobis Pandawa 87, telah secara resmi mengaspal di jalur antar-kota antar-provinsi, atau biasa disebut akap. Sudah bukan rahasia umum, jika deretan armada bis milik PO Pandawa 87, memang didesain sedemikian rupa, untuk memberi kenyamanan yang total kepada para penumpang. Bis-bis yang terkenal nyaman dan mewah milik Pandawa 87, kini mulai bersaing di jalur antar-kota antar-provinsi, dengan trayek Jakarta-Surabaya, dan trayek Jakarta-Banyuwangi. Pada trayek Jakarta-Banyuwangi, selain menerjunkan armada bis mewah sweep class, Pandawa 87 juga menerjunkan armada tronton mewahnya di jalur ini. Setelah sukses dengan trayek Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Banyuwangi, kini Pandawa 87 bersiap untuk terjun di salah satu trayek bis akap terpanas di Indonesia. Selain dikarenakan persaingan yang sangat ketat pada jalur terbarunya ini, trayek baru dari Pandawa 87 ini juga dikenal telah membunuh banyak perusahaan otobis yang kalah bersaing. Nama-nama besar perusahaan otobis, yang telah lama malang melintang di dunia bis akap, banyak yang tumbang pada trayek terbaru dari Pandawa 87 ini. Sudah lebih dari enam perusahaan otobis besar yang kini tumbang dari trayek ini. Namun dengan bekal pengalaman yang mumpuni pada jalur pariwisata, kini Pandawa 87 memberanikan diri untuk membuka jalur akap yang tergolong sangat panas ini. Ada dua trayek baru yang akan dibuka oleh Pandawa 87, dan keduanya merupakan trayek yang cukup panas, dengan persaingan yang sangat ketat. Dalam waktu dekat, Pandawa 87 akan segera membuka trayek Tangerang Jakarta-Jogja, dan trayek Merak Solo-Wonogiri. Tidak tanggung-tanggung, pihak Pandawa 87 langsung menerjunkan armada bis Tronton pada jalur ini. Bagaimana pendapat Sobat Traveller mengenai dua trayek akap terbaru dari Pandawa 87 ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton!